Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan membagikan Resep puding yang sangat enak Perpaduan kopi, vanila dan regal Teksturnya super duper lembut Cara buatnya gampang dan bahan-bahannya pun sangat simpel Puding ini cocok banget jadi sajian hajatan Arisan ataupun cemilan bersama keluarga Nah seperti apa cara membuatnya Dan apa aja bahannya Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share And subscribe bagian belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama siapkan satu bungkus biskuit meri regal Kemudian regalnya kita patah-patahin Seperti ini Nah kalau udah selesai Kita sisihkan dulu Lanjut kita akan membuat adonan puding vanila Siapkan panci atau pan Masukkan satu bungkus Agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram Kemudian tambahkan 120 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 1,5 sendok teh vanili bubuk Dan 800 ml susu cair Aduk semua bahan hingga tercampur merata Oke kalau udah tercampur merata Selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya aduk-aduk sebentar adonan Hingga uap panasnya berkurang Oke jika uap panasnya udah berkurang Selanjutnya angkat adonan puding Terus masukkan semua potongan biskuit Meri Reka Ini sambil diaduk-aduk Agar biskuitnya menyerap adonan puding Oke ini kita aduk-aduk terus Sambil ditekan-tekan seperti ini Agar semua cairan puding menyerap ke dalam biskuit Proses ini kita lakukan selama 2-3 menit Hingga biskuitnya benar-benar lembut dan lunak Oke setelah diaduk-aduk selama 2-3 menit Biskuitnya udah lembut dan lunak Selanjutnya tuang ke dalam loyang Nah untuk loyangnya Umi memakai ukuran 17x17 cm Tuang semua adonan Meri Reka Kemudian ratakan permukaan puding Nah kalau udah selesai Selanjutnya ini kita diamkan Hingga setengah mengeras Oke sambil menunggu puding regalnya setengah mengeras Kita akan membuat adonan kopi Siapkan panci atau pan Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening 80 gr gula pasir 2 bungkus kopi luar Nah untuk merek kopinya bebas Boleh memakai merek apapun Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam 1 sendok makan tepung maizena Dan 650 ml susu cair Selanjutnya aduk semua bahan Hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Adonan lalu kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Hingga mendidih Oke agar adonan regal Dan adonan kopi warnanya sedikit berbeda Tambahkan pewarna coklat kopi secukupnya Tapi ini opsional ya Jika gak punya pewarna Boleh di skip Selanjutnya Ini kita aduk-aduk terus Hingga warnanya merata Dan adonan mendidih Nah jika adonan udah mendidih Seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya Angkat adonan puding Lalu tuang ke dalam loyang Tapi sebelumnya Kita cek dulu lapisan regalnya Jika udah setengah mengeras Segera tuang semua adonan kopi Tuang perlahan-lahan Sedikit demi sedikit Agar lapisan regalnya Tidak amblas Kemudian Ini kita diamkan lagi kembali Hingga set Atau mengeras Nah ini dia pudingnya Udah ngeset Selanjutnya keluarkan dari loyang Jangan lupa Semat salah satu sisi loyang Dengan lidi Agar pudingnya mudah terlepas Dan cara mengeluarkannya Sangat gampang Tinggal dibalik aja Seperti ini Tarik perlahan loyangnya Nah ini dia hasilnya Selanjutnya Iris-iris Untuk bentuk dan ukurannya Disesuaikan dengan selera Masing-masing ya Oke seperti ini tampilan dalamnya Masya Allah cantik dan menarik banget Alhamdulillah Tutorial puding kopi vanilla regalnya udah selesai Dan siap untuk dinikmati Sumpah ini beneran enak banget Kopi dan regalnya berasa banget Manisnya bener-bener pas Gak bikin enak Lumbut Creamy Tampilannya juga menarik Pokoknya recommended Untuk dicoba Jangan lupa dicoba ya Oke sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sub indo by broth3rmax